Hai teman-teman semuanya, salam happy, semoga kalian happy-happy terus ya Teman-teman, hari ini ikuti Mami yuk, Mami tuh rencananya mau meet up Setelah kemarin kurang enak badan, jadi banyak istirahat di rumah Sekarang Alhamdulillah udah sembuh, jadi Mami mau menambah mood booster Mami Dengan melakukan kegiatan yang Mami suka Kira-kira apa tuh ya, yang Mami suka? Belanja, oh tenang! Surprise! Itu juga aku suka, tapi untuk yang satu ini tuh, meet up-nya lebih ke merawat diri ya Lebih tepatnya merawat rambut Jadi Mami mau ke Nitaka Tokyo Salon yang ada di daerah Jalan Gunawarman Nah, Mami tuh kenapa memilih salon ini? Karena menurut Mami, ini tuh salon yang style dan juga vibes-nya tuh Jepang banget Jadi kayak Mami banget gitu loh Jadi ini memang yang punya dan juga director hairstylistnya itu asli orang Jepang Namanya Taka Sang Sang itu emang panggilan ya Misalkan Cleo Chan, Cleo Sang, Taka Sang gitu Ya pokoknya itulah Jadi salon ini memang banyak banget didatangin sama member-member JKT48 Ataupun ex-member dari JKT48 Karena memang yang udah style-nya kita banget gitu sih Yalah kita banget Ya pokoknya seperti itulah ya Dan hari ini rencana Mami mau potong rambut Kira-kira Mami mau dipotong apa lagi ya? Soalnya kan yang udah pendek ya kan? Ya Mami mau menambah kesan dan juga sentuhan-sentuhan biar lebih fresh gitu loh Dan juga Mami mau melakukan hair treatment keratin So tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita undo it So much ya temen-temen Padahal kan ini udah jam 12 siang ya Kira-kira orang-orang pada mau kemana ya? Apakah mau nyalon juga? Kira-kira orang-orang pada akhirnya Hai Seperti ini Oke, oke, terus ya Terus samarata dengan tanpa sebegini seperti ini oh oke, di side bounce ya? iya, side bounce oke 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 sama keratin iya tapi itu oke, kalau keratin saya akan menjadi bit straight itu oke oke, aku suka oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ah, ketemu sama takasah ini, ini takasahio ada di jalan guna luarman pokoknya buat teman-teman semuanya yang mau potong rambut selamat menikmati dan ketemu sama takasah oke yaudah, takasah selamat menikmati selamat menikmati yaa, gimana nih teman-teman hasilnya bikin keliatan Mami jadi lebih fresh kan otomatis jadi keliatan lebih muda dong yaa gak yaa gak apa-apa ya namanya juga usaha yaa tapi yang pasti Mami udah ngerasa cocok banget sama potongan rambut di NITAKA TOKYO SALON terutama sama potongan rambutnya Takasang yaa, namanya juga director hair stylist yaa jadi memang yang skillnya tuh udah di atas rata-rata buat kalian mungkin yang tertarik buat coba treatment disana entah mau potong rambut, mau ngewarnain atau mungkin kayak Mami tadi karena tadi Mami juga sempat hair keratin yaa kan bisa tuh langsung aja cek instagramnya mereka at nitaka.tokyo disitu kalian make appointment terus nanti kalian juga bisa lihat-lihat siapa aja sih hair stylistnya gitu nah mungkin Mami mau sedikit cerita nih tentang yang tadi Mami lakukan karena selain potong rambut Mami juga kan hair keratin hair keratin disini tuh supaya rambut Mami terlihat lebih lembut mudah diatur, gak freezy jadi bener-bener yang kayak lurus gitu loh tapi berbeda sama rebonding ataupun smoothing yaa ya Allah rebonding jaman tahun 2000 tuh yaa gak tau deh masih ada apa gak tuh rebonding tapi intinya ini tuh berbeda sama rebonding ataupun smoothing karena kalo rebonding atau smoothing itu kan dia bakal narain kemikal yang bikin rambut kita jujur aja jadi lebih rusak gitu yaa kalo keratin ini adalah treatment jadi dimana emang treatmentnya ini menggunakan bahan-bahan yang bagus untuk rambut gak bakalan bikin kering karena dia bakalan memang bikin keliatan jadi lebih lembut soft, silky pokoknya ya kayak begitulah dan tadi juga sempet dikasih tau ini tuh gak boleh kena air selama 3 hari ke depan terus juga diusahakan nanti kalo udah mandi itu pake samponya sampo-sampo yang silky gitu jangan pake sampo mentol terus juga hmmm pake conditioner jangan lupa tentunya yaa jadi kita harus pinter-pinter aja untuk merawat supaya apa? supaya rambutnya tuh awet kayak begini jadi tuh lurus terus gitu dan buat Mami pribadi yaa ini tuh ngebantu banget tau gak sih? karena Mami kalo aslinya rambutnya itu kan kayak ngembang terus kayak ada patahan-patahan gitu peletot-peletot gitu lah rambutnya dengan udah dikeratin seperti ini dia tuh bakalan keliatan lurus sempurna aja gitu mau abis mandi mau abis bangun tidur juga tetap aja lurus kayak begini bagus banget aww suka pokoknya buat kalian semuanya terimakasih udah menyaksikan video Mami kali ini udah nontonin sampe habis jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mami salam happy semoga kalian happy-happy terus ya daaaah